Intro Halo guys, bersama saya lagi dalam Ored Nopo Channel Hari ini trending di media sosial Sahabat-sahabat semua Satu video individu Yang menyuruh ya rakyat Malaysia Dan dia sendiri mengaku sebagai rakyat Malaysia Menyuruh ya rakyat Malaysia Untuk menyokong Israel Ini yang sedang dimainkan oleh pihak pembangkang Walauntit Kononnya video ini berlaku tahun ini Tahun 2023 Ya hakikatnya sahabat semua Video ini bukanlah berlaku pada tahun ini Ya dia berlaku pada tahun 2021 Ketika Kerajaan Perikatan Nasional Dan Menteri Komunikasi pada ketika itu adalah Anwar Musah sahabat-sahabat semua Soalnya pada ketika itu kenapa tidak diambil tindakan Kenapa hari ini mereka begitu bising dengan isu ini Yang seakan-akan kononnya Ya video itu dikeluarkan tahun 2023 Jadi hari ini sahabat semua Kita mau mendengar kenyataan daripada Menteri Komunikasi Dan juga kenyataan daripada pihak polis di Raja Malaysia Jadi tanpa buang masa Saya mahu kita untuk menonton video ini bersama-sama Bagaimana soalan lain? Bagi isu lain boleh? Boleh? Ada baru-baru ini kan ada seorang rakyat Malaysia Dia mendakwa DVD rakyat Malaysia Yang secara terang-terang Menuruh rakyat kita menyokong Israel Dalam menurusi media sosial Adakah ini kebimbangan? Ya Langkah diambil oleh KKD untuk menari Ya Jadi saya sarankan semua sekiranya datang kepada kamu Sembarang berita Maka harus kamu tabayun Kamu simak dulu Adakah betul Adakah video itu sekarang Ataupun dulu Jadi simakkan saya menunjukkan bahawa Ia daripada satu YouTube Yang bertajuk Malaysia and Israel From enemies to allies Dan berdasarkan carian dalam YouTube Menunjukkan Ia adalah video daripada 17 Disember 2021 Bukan 2023 Dua tahun yang lalu Waktu itu saya bukan menteri Jadi Seharusnya Yang bertanya sekarang ini Yang banyak mencanangkan Adalah daripada Pihak pemangkang Yang pada waktu itu Mereka berada dalam kerajaan Jadi jangan tanya kami Tanyalah diri sendiri Kenapa pada waktu itu Tidak ada sembarang tindakan yang diambil Oleh Sama ada Menteri Dalam Negeri Ataupun Menteri KKM M waktu itu Ya Saya rasa Kalau tak silap saya Waktu itu I can't remember Who is the Minister Anwar Musa Jadi mungkin Mungkin kita kena tanya Tansi Anwar Musa Waktu dia menjadi Menteri KKMM Waktu itu Kenapa dia tak ambil Apa-apa tindakan Jadi Jangan salahkan kami Kita boleh tanya Sebab video itu Daripada 2021 Bukan Tak ada kaitan dengan sekarang Cuma ditibulkan semula Mungkin Untuk Cuba Membangkitkan isu Walau bagaimanapun Sudah pasti Sekiranya Pihak polis Menerima Laporan Maka siasatan Akan dibuka Tapi Sebelum Menuduh Sesiapa Kita kena lihat Contoh Sebelum ini Ada yang tanya Kerajaan yang meluluskan Coldplay Dan sebagainya Tapi kami tak luluskan Konser di Bacu Bukan kami yang luluskan Konser Billie Eilish Contohnya Dan jumlah konser yang begitu banyak Tahun lalu Jadi saya harap Mungkin pihak pembangkang Jangan cepat Terlalu cepat Penduduh Ataupun Buruk sangka Tapi kita teliti sikit Perkara ini Dan Yang penting Kita tidak mahu Mana-mana pihak Cuba mengambil kesempatan Sekiranya ada Sebarang Kesalahan Ataupun pelanggaran Menanggang Maka pihak berkuasa Boleh dan akan Ambil tindakan Berhubung dengan Pemberian kredit E-Tolai E-Madari E-Madari Ada netizen Berdawalah Maklumat itu Tak dirindungi Maklumat data Maksud saya Macam data Pengguna yang Menebus E-Voucher itu Akan dikongsi Pada Akan menjadi Pihak ketiga Dan maklumat itu Akan dikongsi Pada pihak luar Termasuk di luar Malaysia Saya ada berhubung Dengan pihak Shopee Dan juga Pihak Touch and go Kerana Ada dakwaan Tersebut Mereka Memaklumkan Kepada saya Bahawa Yang tertera Dalam Terms and conditions Syarat Terma dan syarat Itu adalah Mungkin Dia punya Boiler plate Ataupun Ayat yang Lazim Yang mereka gunakan Untuk terma dan syarat Tapi Touch and go Memaklumkan kepada saya Bahawa mereka Tidak memproses Di luar negara Dan Untuk Maklumat yang Lebih terperinci Kita perlu Rujuk dengan Kementerian Kewangan Tapi Semestinya Bagi KKD Kita lihat Pelindungan data Pribadi Terutama bagi Rakyat Malaysia Itu adalah Menjadi Keutamaan Sudah pasti Bagi pihak kerajaan Kita tidak akan Berkompromi Dalam memastikan Keselamatan data Pribadi Rakyat Malaysia Termasuk yang Menyertai Dan menebus 100 ringgit Melalui Skim E-Madani Data mereka Selamat Dan tidak Disalahguna oleh Mana-mana pihak Terbaik Sahabat-sahabat semua Superkara yang pertama Tadi ya Berkaitan dengan Isu Rakyat Malaysia Yang Menyeru Untuk menyokong Israel Ya Jadi Sebenarnya Video itu Sudahpun Dicerahkan Tadi bahwa Video itu adalah Video lama Sahabat-sahabat semua Bukannya video Tahun ini Walau bagaimanapun Hari ini Kita mendengar Satu Perkebaran juga Bahwa pihak polis Telahpun Membuat ya Membuat siasatan Dan juga Menahan Ya Individu terbabit Ya Jadi Inilah Ya Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani Bukan hanya cakap kosong Walaupun perkara ini Berlaku Tahun 2021 Ketika era Kerajaan Perikatan Nasional Dan menterinya Kalau saya tidak silap Anwar Musa Eh kenapa Masa itu mereka Tidak bertindak Kenapa hari ini Baru mereka bising Kononya Kenapa kerajaan Tidak bertindak Dan sebagainya Tapi sedangkan Ianya berlaku Pada tahun Ataupun pada Era Kerajaan Perikatan Nasional Walaupun Bagaimanapun Sahabat semua Hari ini Polis Diraja Malaysia Telahpun Mengesahkan Menahan Lelaki Yang mahu Hubungan Diplomatik Dengan Israel Nah itu Jadi Saya mau kita Untuk mendengar Kenyataan media Daripada pihak polis ini Yang mana Lelaki disiasat itu Mengikut Seksen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan Dan juga Kanun Keseksan Dan Seksen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia Jadi melalui Kenyataan polis Hari ini Polis Telahpun Menahan Seorang lelaki Yang didakwah Menyatakan Sokongan Terhadap Hubungan Diplomatik Dengan Israel Menerusi Sebuah video Yang sedang Tular Ketika ini Mengara Jabatan Siasatan Jenaya Bukit Aman Suhaili Zain Berkata Mahkamah Majestri Jawa Baru Membenarkan Reman Lelaki itu Selama 3 hari Sehingga Sabtu Bagi membantu Siasatan Oleh unit Siasatan Jenaya Terkelas Bahagian Di 5 Bukit Aman Menurutnya Siasatan dibuat Mengikut Seksen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan Kenung Keseksaan Dan juga Akta Komunikasi Dan Multimedia Jadi Polis Mengarahkan Supaya Dan juga Menasihatkan Orang ramai Supaya tidak Membuat Sebarang Ulasan Atau Spekulasi Yang boleh Mengganggu Siasatan Katanya Dalam Satu Kenyataan Jadi Satu Video tulang Di media sosial Itu Berhubung Seorang Individu Mengaku Rakyat Malaysia Yang Mahu Hubungan Diplomatik Dijalinkan Antara Negara Ini Dan Israel Dilihat Bertentangan Dengan Dasar Kerajaan Sementara Itu YB Fahmi Menteri Komunikasi Berkata Semakan Mendapati Video Berkenaan Sebenarnya Semula Di media sosial Ya Secara Tepatnya Ya Itu Pada 17 Desember 2021 Dan Bukannya 2023 Sahabat Sahabat Semua Itu Antara Kenyataan Daripada YB Fahmi Dan Juga Pihak Polis Pun Menahan Individu Terbabit Dan Soalnya Adalah Kenapa Masa-masa Kerajaan Perikatan Nasional Tidak Bertindak Kenapa Hari Ini Video Lama Itu Dimainkan Semula Jadi Nyatalah Bagi Pandangan Saya Ini Adalah Permainan Politik Sempit Politik Perkauman Politik Sentimen Dan Sebagainya Mereka Cuba Menaikan Sentimen Kononnya Individu Ini Rakyat Malaysia Ini Ia Berbiadab Kurang Aja Tapi Sebenarnya Ianya Berlaku Pada Tahun 2021 Alright So Sampai Disini Saja Sekian Terima Kasih Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Sekiranya Anda Mau Berikan Sebarang Komen Anda Beli Berikan Di Dalam Ruangan Komen Jadi Izinkan Santo Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pribahasa Mengatakan Takapun Kankap Dua Tahun Keinginan Dalam Bahasa Melayat Tepuk Dada Tanya Selera Sekian Kita Berjumpa Lagi Bye